Tuhan perkenankan aku Tuhan perkenankan aku Selalu ada di sampingmu Sejak ku hidup di bumi Sampai di keabadian Ku iri Tuhan Tuhan ku pegang janjiku Setia sebagai sahabatmu Senantiasa bersama Menunaikan tugas Bapak Selesai akhirnya Ku bersedia hidup kudus tak berjalan Takkan lagi dalam percintaan dunia Ajar ku berpikir seperti dirimu Bawaku Tuhan dalam perjuanganmu Tuhan perkenankan aku Tuhan perkenankan aku Selalu ada di sampingmu Sejak ku hidup di bumi Sampai di keabadian Ku iri Tuhan Tuhan ku pegang janjiku Setia sebagai sahabatmu Setia sebagai sahabatmu Tuhan ku bersedia Ku bersedia Hidup kudus tak berjalan Takkan lagi dalam percintaan dunia Ajar ku berpikir Ajar ku berpikir seperti dirimu Bawaku Tuhan Bawaku Tuhan dalam perjuangan Katakan Tuhan ku pegang janjiku Tuhan ku pegang janjiku Tuhan ku pegang janjiku Setia sebagai sahabatmu Setia sebagai sahabatmu Senantiasa bersama Menunaikan tugas Bapak Selesai akhirnya Ku bersedia Hidup kudus tak berjalan Takkan lagi dalam percintaan Dunia Ajar ku berpikir seperti dirimu Bawaku Tuhan Dalam perjuanganmu Ku bersedia Ku bersedia Hidup kudus tak berjalan Takkan lagi dalam percintaan dunia Ajar ku berpikir seperti dirimu Bawaku Tuhan Bawaku Tuhan Dalam perjuanganmu Bawaku Tuhan Bawaku Tuhan Dalam perjuanganmu Bawaku Tuhan Dalam perjuanganmu Selamat sore teman-teman RYC, apa kabarnya? Semoga masih di rumah saja, karena kita tahu kan kita lagi pemerintah memperlakukan PPKM darurat. Jadi jangan ke mana-mana dulu, jangan sampai kita menjadi penyebar-penyebar virus. Bersama gue hari ini Elvis dan juga Koy Yehuda. Halo Koy Yehuda, apa kabar ya? Halo Elvis, kabar baik, terima kasih. Oke, ini baik juga luar biasa, mantap. Ini Koy Yehuda nih backgroundnya udah hujan-hujan nih. Artinya apa? Artinya kita mau bicaranya yang lebih santai kali ya Koy Yehuda. Ya, juga sekaligus nyambung tadi tuh, supaya di rumah saja gitu ya. Nah, setelah itu. Jangan penyebar-penyebar ke PPKM darurat. Oke, oke. Sebelum kita mulai kita bisa berdoa dulu, kita bersatu dalam doa ya. Bapak kami yang mengucap syukur atas waktumu, kami sebentar lagi akan belajar dari Koy Yehuda. Kiranya engkau bisa berbicara atas kami, biar Ruh Kudus berbicara atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Gimana kok, dari judulnya ini kelihatannya tuh kayak apa ya, sesuatu yang basic instruction untuk anak-anak orang-orang Kristen. Iya kok ya, you shall be holy. Nah, apa itu kok emang kok? Silahkan kok. Ya, you shall be holy ini, aku sih ambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 16 ya. Ayat yang sudah familiar, sudah sering mungkin kita dengarkan gitu ya. Tapi saya mungkin bacakan sekali lagi. Ini bunyinya begini ya, 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini dalam bahasa Indonesia seperti itu ya. Kalau dalam bahasa Inggris, misalnya dalam American Standard Version, aku bacain begini ya. Because it is written, ye shall be holy for I am holy. Nah, ada satu yang menarik sebenarnya dalam grammar bahasa Inggris ya. Entah ya apa saya udah manusia jadul gitu ya, manusia bersenjang lama. Enggak kok, enggak. Masih relate kok. Ya, yang pasti tidak semudah dulu lagi gitu ya. Dulu waktu jaman sekolah, itu waktu belajar bahasa Inggris, saya ingat kata shall ini artinya kan akan gitu ya. Itu biasanya ditunjukkan untuk subjek orang pertama, baik tunggal maupun plural. Wah, ini bikin pusing ya. Ini kok malah jadi kayak belajar bahasa Inggris. Enggak, awal-awal udah belajar bahasa Inggris. Jadi untuk I dan we gitu ya. I shall go there misalnya gitu ya. Saya akan pergi ke sana. Nah, jadi shall ini bisa juga I will go there gitu kan. Tapi shall ini punya penekanan yang lebih tinggi daripada sekedar will. Kalau I will go there itu, eh, aksenku jauh banget ya, I will go there. Gira-gira dikit gitu ya. Biar agak bule-bule gimana. Kalau I will go there gitu tuh biasa gitu kan. Tapi kalau I shall go there itu ada penekanan. Aku pasti akan ke sana. Nah, jadi ini saya membaca dalam bahasa Inggris, versi Inggrisnya ini, menurut saya menarik. Nah, ini kalau ada yang lebih ahli bahasa Inggris, mohon maaf kalau saya ternyata salah gitu ya. Tapi saya tangkapnya begini nih Elvis, bahwa you shall be holy, itu satu perintah yang tidak bisa tidak. Suatu ketetapan, suatu perintah dari Allah yang tolong jangan dihapekan. Yang ini harus tidak boleh meleset, harus dilahirkan. Bukan hanya orang muda, sebenarnya buat semua manusia gitu ya. Muda, tua, laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Tetapi anak-anak muda punya privilege, punya hak istimewa. Karena kalian masih muda. Punya waktu yang panjang, ya di waktu kedepan kalian. Di mana, ya kalau Tuhan kehendaki ya berumur panjang, walaupun bukan nakut-nakutin sih. Cuman mungkin sedikit menteror gitu ya. Di zaman pandemi COVID seperti sekarang ini, bukan cuman orang yang tua saja yang berpulang, yang meninggal dunia. Anak-anak muda meninggal dunia. Usia masih 30-an, 20 sekian, kena COVID sebentar meninggal dunia. Sekali lagi bukan nakut-nakutin. Tapi kalau nggak takut, kebangetan. Tapi kita asumsikan atau seumpama gitu ya, kalau Tuhan izinkan anak-anak muda berusia panjang. Punya katakanlah 20 tahun, 30 tahun, bahkan mungkin 40 tahun ke depan. Umur panjang gitu ya. Maka anak-anak muda memiliki hak istimewa untuk membangun kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Sedari dini, sedari awal. Karena yang saya pelajari begini, yang saya catat demikian ya. Bahwa kekudusan itu bukan sesuatu yang bersifat instan. Yang hari ini, hari ini gue pengen nih kudus. Terus instantly ujuk-ujuk gitu ya. Nah ini keluar bahasa Jawanya kan. Ujuk-ujuk mak beduduk gitu ya. Tiba-tiba langsung jadi kudus. Nggak bisa. Kita nggak bisa seketika jadi kudus. Demikian pula orang juga tidak seketika jadi jahat. Orang yang nggak pernah membunuh binatang gitu ya. Disuruh membunuh manusia, nggak bisa. Tidak seketika jadi jahat juga. Nah demikian pula halnya dengan kekudusan. Apalagi halnya dengan kekudusan. Membutuhkan waktu, proses yang panjang. Ya untuk menjadi kudus. Nah jadi perintah ala yang tidak bisa dihindarkan ini. Menjadi satu keuntungan bagi kalian anak-anak muda gitu ya. Anak-anaknya teman-teman yang yuk gitu ya. Teman-anak muda. Anak-anak misalnya saya tua banget gitu ya. Seperti itu. Jadi karena durasi hidup anak-anak muda ini. Semoga ya Tuhan izinkan masih panjang. Kalian punya hak istimewa untuk membangun hidup kudus. Yang tidak bisa diperaih dalam waktu seketika. Dalam waktu sekejap. Begitu Enkis. Oke jadi. Saya lanjutkan sedikit di ayat yang berikutnya ya Elvis. Karena berkaitan dengan ayat ini. Kuduslah kamu sebab aku kudus ini. Ada keterkaitannya dengan ayat-ayat berikutnya. Jadi saya mau membaca sampai dengan ayat yang ke-19. Dari satu-bata satu ini. Ayatnya berbunyi begini. Dan jika kamu menyebutnya Bapak. Yaitu dia yang tanpa memandang muka. Menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumbang di dunia ini. Ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba. Yang tak bernoda dan tak bercat. Aku mau garis bawahi ayat yang ke-17. Ulangin sedikit aja di bagian sana. Dan jika kamu menyebutnya Bapak. Yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang. Menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Nah, saya mau garis bawahi kalimat ini. Kamu hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Ini ada kalimat yang menurut saya juga penting untuk kita perhatikan. Dan mungkin terdengar cukup janggal. Atau ada yang istimewa di sini. Mengapa? Karena rata-rata kalau kita lihat di internet, di Youtube misalnya. Kita masukkan keywordnya motivasi. Kalimat motivasi. Kata-kata motivasional atau motivational speech. Yang muncul gimana? Ini berdasarkan pencarian saya ya. Aku cari googling ataupun search di Youtube. Itu yang keluar begini nih. Kira-kira kalimatnya begini. Dare to live. Berani untuk hidup. Dare to success. Dare to speak. Berani untuk berbuat. Berani untuk lakukan ini. Berani untuk berbicara. Berani, 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 berani. Tapi di sini unik sekali ya. Justru perintah Tuhan berkata begini. Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Loh, apa enggak salah ini ya? Kok di luar sana ditawarkan untuk berani ini, berani ini, berani ini, dan seterusnya. Justru kita malah haruslah atau hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Ini menurut aku sangat menarik untuk kita perhatikan. Benar, benar, benar. Jadi, sementara nih, kesimpulan sementara yang aku tulis di sini begini. Mengapa kita kok harus hidup di dalam ketakutan selama kita menumbang di bumi ini? Hidup kita cuma sementara, soalnya begitu ya. Karena orang-orang yang takut akan Allah, orang yang hidup takut akan Allah semasa hidupnya di bumi ini, dia tidak akan takut dan gemetar di tahta pengadilan Allah. Nah, sebaliknya, orang yang, tanda petik, kurang ajar. Orang-orang yang tidak takut akan Allah semasa hidupnya, suatu saat nanti di tata pengadilan Allah, ia pasti akan gemetar ketakutan. Tapi pada saat itu semuanya sudah terlambat. Nah, kembali lagi. Buat anak-anak muda yang mendengarkan firman Tuhan kali ini. Pesan Tuhan yang disampaikan secara kesual ini, secara santai. Tetapi tidak mengurangi esensi pelajaran firman Tuhan yang harus kita tangkap pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Bahwa selagi masih ada kesempatan, selagi semuanya belum terlambat, kita harus mulai memupuk rasa takut akan Allah ini. Supaya apa? Supaya you shall be holy. Kalau orang yang tidak memiliki perasaan takut menghormati Tuhan secara pantas, dia tidak mungkin hidup kudus di hadapan Tuhan. Sebaliknya, ini vice versa. Orang-orang yang hidupnya tidak kudus, pasti hidupnya tidak takut akan Allah. Orang yang gampang saja berbuat dosa, yang nggak merasa bersalah kalau berbuat dosa, itu nggak mungkin hidupnya kudus. Karena orang-orang kurang ajar begitu, orang yang tidak punya sikap takut akan Allah, merasa, apaan sih kudus? Ini hidup-hidup saya. Suka-suka saya dong, suka-suka gue dong. Filosofi kebanyakan orang seperti itu. Kita hidup di zaman di mana orang-orang pada umumnya, atau orang-orang di sekitar kita pada umumnya, hampir semuanya tidak takut akan Tuhan. Dan sehingga tanpa disadari, yang celaka, kita sadar sebenarnya. Tapi nggak berdaya. Terbawa arus saja tuh. Ikut-ikutan, hidup nggak takut akan Allah. Kita terbawa pada suasana hidup manusia yang nggak takut akan Allah. Ini yang bahaya. Bahayanya mengapa? Karena perjalannya waktu, semakin bertambahnya usia, semakin sukar untuk membangun hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi, selagi masih muda, selagi usianya masih sedikit, relatif sedikit, berjuanglah untuk memiliki perasaan yang takut, perasaan takut akan Allah secara benar. Gentar akan Allah. Supaya kita nanti suatu saat di tata pengadilan Allah, kita tidak gemetar. Tapi kita siap untuk mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Saya bisa lanjutkan sedikit lagi ya. Jadi, untuk selanjutnya begini ya, pertanyaan yang mungkin muncul di benak kita, terutama benak anak-anak muda. Anak-anak muda kan waktunya untuk menikmati hidup. Waktunya untuk happy-happy. Waktunya untuk mengekspresikan diri. Terus kenapa saya harus hidup kudus? Kenapa saya harus berjuang hidup kudus? Tadi saya sempat singgung, ini kan hidup-hidup gue? Kenapa lu mau atur-atur gue? Jadi, saya catat di sini ada tiga poin. Mengapa sedari muda, justru sedari muda, jangan tunggu tua. Percaya saya deh. Percaya saya. Tapi bukan percaya saya. Sebenarnya percaya sama Tuhan. Cuma saya kadang lihat anak-anak muda gitu ya, lihat Elvis begini kan, dan sepantaran atau seumuran dengan Elvis itu iri gitu ya. Kalian di usia muda sudah mendengarkan suara kebenaran. Dulu semuda kalian, saya semuda kalian tuh, film yang saya dengarkan, nggak seperti ini. Ya belum seperti ini. Hidup kudus. Langit baru, bumi baru. Tanggung jawab penuh kan. Optimalkan semua kapasitas kita. Saya nggak dengar seperti itu. Dan saya merasakan begini, betapa tidak mudahnya berjuang untuk hidup kudus di usia saya sekarang. Relatif jauh lebih sukar dibandingkan seusia kalian. Kalian punya kans, punya kesempatan yang begitu besar untuk memupuk, membangun satu level, satu keadaan di mana hidup kudus. Nah, jadi berbahagialah sebenarnya. Bersuka citalah. Beruntung kalian mendengarkan suara kebenaran. Melalui RYC, melalui Truth ID, dan seterusnya. Nah, jadi kembali ke poin yang saya sudah catat di sini. Mengapa sih kok saya masih muda kok disuruh? Hidup kudus. Ntar aja kalau udah sekarat, kek gitu ya. Sudah di RYC. Kenapa nggak nunggu nanti aja? Nah, saya catat di sini yang pertama sebelum saya masuk ke poinnya. Bahwa kekudusan, takut akan ala kesempurnaan. Dalam Atis 548 kan nggak usah dibuka ya. Haruslah kamu kudus. Seperti Bapak di surga adalah kudus. Itu bukan satu dot atau satu titik. Tetapi satu garis panjang. Satu garis linear yang harus dibangun dari kehidupan setiap hari. Dari waktu-waktu. Dari setiap detik, setiap menit yang kita lewati. Setiap jam, dan seterusnya. Nah, itu tidak bisa kita nunggu nanti sekarat. Nunggu waktunya tinggal satu dua hari lagi meninggal dunia. Baru saya mau kudus. Nggak bisa. Itu tidak natural. Dan bukan kekudusan seperti itu yang diperintahkan oleh Allah di dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Nah, poin saya ada tiga. Mengapa kita harus berjuang hidup kudus? Sedini mungkin, sedari masa muda. Yang pertama, di ayat yang ke-16, dikatakan di sana, Kuduslah kamu sebab aku ala kudus. Nah, dari sini kita bisa tarik pelajaran bahwa yang pertama, mengapa kita harus hidup kudus? Karena kita ada atau hadir di bumi ini tidak dengan sendirinya. Ada sang pencipta yang menciptakan kita. Jadi, saya cara sederhana gini. Sebab ia adalah pencipta kita. Kalau kita menciptakan diri kita sendiri, self-existence gitu ya. Aku mau self-existence gitu ya. Ya udah, suka-suka sendiri nggak apa-apa. Tetapi kenyatanya tidak demikian. Kita ada karena pencipta kita. Dan karena pencipta kita kudus, maka kita harus kudus. Dari ayat yang ke-16 ya. Cepat saja ya, ayat yang berikutnya ayat 17. Saya sekali lagi membacakan. Ayat ini penting. Karena jadi karena penting, saya mengulang-ulang lagi ayat ini. Bukan berarti yang lain kurang penting ya. Tapi saya mau memberikan pertama stressing ya. Highlight di sini. Ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapak, ya itu dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Jadi, mengapa kita harus hidup kudus, memupuk hidup kudus kita dari masa muda? Karena dia Allah adalah hakim yang maha adil. Kalau Allah adalah hakim seperti manusia, ya tentu tidak semua hakim bisa disuap. Tidak. Ada hakim yang sangat jujur. Tidak bisa disuap. Tidak bisa tanda petik dibeli. Ada. Tidak semua hakim seperti itu. Tetapi sudah bukan rahasia umum. Beberapa atau sebagian, bahkan mungkin ya. Karena saya nggak punya datanya. Mungkin sebagian besar hakim bisa disuap. Jaksa mungkin bisa disuap. Pengacara mungkin bisa dibeli. Bukan membela yang benar, tetapi membela yang bayar. Katanya begitu ya. Ya betul. Nah Allah bukan hakim seperti itu. Mau bayar berapa? Kita mau bayar berapa loh? Allah yang pencipta segala sesuatu. Alam semesta jagad raya dan segala isinya dia yang punya. Mau bayar pakai apa? Nggak bisa disokok. Dia akan menghakimi tanpa pandang muka. Nggak pandang buruk. Jangan mentang-mentang kita manggil dia, Bapak, aku anakmu. Terus otomatis kita bisa diterima. Nggak bisa. Harus mengikuti kehendaknya. Harus melakukan kehendaknya. Nah kehendaknya apa? Ikuti teladan putra tunggalku. Kata Allah Bapak. Kira-kira ya. Ikuti jejak Tuhan Yesus. Sempurna seperti Bapak di surga adalah sempurna. Memiliki keserumpaan seperti Kristus. Jadi alasan yang kedua, mengapa kita harus kudus sedari dini atau sedari muda? Karena dia adalah hakim yang maha adil. Nah kalau kita lihat pengkotbah kita bandingkan dengan pengkotbah fasal 12, ayat 13 dan 14. Saya mau bacakan ya ayat ini. Yang pengkotbah fasal yang ke-12, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Di situ dikatakan begini. Akhir kata atau conclusion kesimpulan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Nah jadi paralel dengan 1 Petrus 1 ayat 17, bahwa di sana dikatakan apa? Kalau Allah, karena Allah Hakim yang Maha Adil, maka semua perbuatan kita yang kelihatan maupun tidak kelihatan, akan ditelanjangi di hadapannya suatu saat nanti. Dan untuk itu kita harus memiliki takut akan Allah. Nah saya catat ya, takut jenis ini adalah takut yang kurang patut, takut yang kurang pantas sebenarnya. Tetapi untuk mencapai level takut akan Allah yang sempurna, yang seperti yang dikenari Allah, level ini harus diinjak dulu. Kita harus punya takut akan Allah yang kurang proper ini dulu. Nanti kalau dihakimi, aku takut masuk neraka. Aku takut dibuang selama-lamanya. Nah ini harus kita miliki dulu, kalau enggak, enggak bisa hidup. Level satu dulu ya? Level satu. Tapi Allah tidak ingin kita selama-lamanya di level pertama ini. Harus moving to the next level. Harus melangkah ke step berikutnya. Yaitu poin saya yang ketiga di sini. Bahwa saya bacakan ayatnya lagi, ayat 18 dan 19 ya, supaya kita enggak kehilangan jejak. Jadi saya masuk ke bagian yang terakhir. Nah ini kalau udah dengar gini, udah lega kayaknya. Sudah tiba juga di bagian yang terakhir. Padahal habis ini masih ada anak-anaknya lagi. Anak-anak ayatnya. Enggak lah ya. Satu petus satu ayat 18 sampai ayat 19 ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah jadi yang terakhir, yang ketiga. Ini saya sebut sebagai takut akan Allah atau kekudusan yang sempurna. Level yang dikehendaki oleh Allah. Perasaan takut yang sepantasnya, yang sepatutnya. Hormat yang kudus. Yaitu kesadaran bahwa kita ini bukan milik kita sendiri. Hidup kita bukan milik kita sendiri. Tetapi hidup kita adalah milik Kristus. Karena Kristus sudah membayar kita dan harganya lunas dibayar. Nggak dicicil. Nggak pakai down payment. Tapi langsung lunas di depan. Kesadaran bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri, maka kita masuk kepada level yang berikutnya. Level yang akhir. Yaitu kekudusan yang dikehendaki oleh Allah. Rasa takut akan Allah bukan karena takut nanti masuk neraka. Walaupun tentu kita nggak pengen masuk neraka. Tapi begini Elvis, saya agak mundur sedikitnya. Kalau kita bikin survei kecil-kecilan. Kita survei ke 100 orang Kristen. Bahkan 100 orang apapun agamanya ya. Sudah Kristen aja deh, biar gampang ya. 100 orang Kristen kita tanya. Kamu mau masuk mana? A, sorga. B, kalau mati mau masuk mana? A, sorga. B, neraka. Saya yakin, saya yakin paling jelek 99 orang dari 100 menjawab pengen masuk sorga. Yang satu itu mungkin karena ngantuk. Atau mungkin karena lagi banyak masalah. Ya stres dia jawabnya neraka. Tapi umumnya 100-100nya akan jawab, gue masuk sorga lah. Kristen. Bahkan bukan cuma Kristen. Kristen nih. Udah Kristen ini. Anak Allah ya pasti masuk sorga lah. Semua pasti pengen masuk sorga. Semua orang tidak ada yang ingin masuk ke neraka. Tidak ingin terbuang ke neraka. Tetapi jarang orang yang mau berjuang ke level berikutnya ini. Menyadari bahwa hidup kita itu bukan milik kita sendiri. Takut akan Allah bukan karena aku gak mau masuk neraka. Tetapi aku mau dimana kalah berada. Disitu aku berada. Kok bukannya sama aja ya kok ya? Ya memang sama aja. Akhirnya sama aja. Hasil akhirnya sama aja. Tapi sikapnya berbeda. Saya ambil contoh gini. Ambil contoh gini ya Elvis. Ini RYC. Anak-anak muda biasanya udah pacaran gitu lah ya. Sudah pacaran lah ya. Bener ya gitu ya. Nah misalnya gitu. Saya ambil contoh Elvis lah ya. Karena saya tau Elvis gak mungkin tersinggung gitu. Contohnya Elvis punya pacar katakanlah namanya. Siapa ya yang jangan beneran gitu. Pacar yang sekarang jangan ya. Katakanlah namanya yang agak-agak unik aja deh namanya. Juminteng gitu ya kan. Nah Elvis pacarnya Juminteng. Ini kan contoh aja ya. Ini contohnya bener lagi Elvis ya. Gak apa-apa ya. Kan gak tersinggung kan. Nah level pertama begini. Elvis melakukan segala sesuatu karena takut tadi ya. Takut mencintai sih mencintai. Tapi takut diputus. Jadi baik-baikin, sayang-sayangin, perhatian. Karena takut diputus. Itu level pertama. Ya kan. Itu mirip atau analoginya dengan apa. Aku berdoa, aku baca Alkitab supaya gak masuk neraka. Tapi coba bayangin. Kita coba memikirkan perasanya Juminteng tadi. Kalau baru pertama-tama awal-awal wajarlah ya kan. Masih cinta-cinta mula-mula gitu ya. Masih berbunga-bunga gitu kan. Ya wajar kalau gak mau diputus. Apalagi ini cantik sekali gitu kan. Banyak yang ngincar gitu kan. Wajar. Tapi coba kalau udah pacaran setahun, dua tahun, tiga tahun. Masih apapun yang dilakukan oleh Elvis ya. Karena takut diputus. Nah kira-kira perasaannya Juminteng itu gimana? Ini gimana sih? Pacar gue gimana sih? Kok gak ngerti hati gue banget sih? Ya kan? Kalau sehari, dua hari pacaran masih punya. Aku takut diputus ya. Ya wajarlah. Tapi sudah setahun, dua tahun. Takutnya itu bukan karena takut. Diputus. Ya kan? Tapi takutnya ini lebih kepada apa? Aku punya perasaan rindu. Ingin selalu ada deket dia. Oke. Ini aku tulis ya biar gak lupa. Jadi aku nyontek gini nih. Orang-orang yang dalam level ini akan berkata begini ya. Aku akan melakukan yang terbaik yang bisa kulakukan. Untuk membuat kamu berbahagia. Karena aku berbahagia setiap kali kamu berbahagia. Aku bersuka cita kalau melihat engkau bersuka cita. Aku bersuka cita kalau engkau tersenyum kepadaku. Kalau engkau berbahagia karena. Nah, perasaan Juminten tadi kalau ambil contoh tadi. Akan berbunga-bunga hati dia. Kalau memiliki seorang Elvis yang punya sikap seperti ini. Takut membuat dia sedih. Takut membuat dia terluka. Takut membuat dia kecewa. Bukan karena takut diputus. Tetapi karena ingin membuat dia tersenyum. Ingin membuat dia bahagia. Nah, jadi sikap kita sebagai anak Allah yang takut akan Allah yang pantas. Itu kita punya prinsip begini. Tuhan apapun aku siap lakukan. Asal membuat engkau tersenyum kepadaku. Nah, ini bisa kita capai apabila kita sadar bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri. Bukan gini lagi nih kayak tadi nih. Ini hidup-hidup gue. Suka-suka gue. Mau apel loh. Gak gitu. Tapi prinsipnya adalah memahami, mengetahui bahwa hidupku bukannya aku lagi. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Tiga hal, mengapa kita dari muda, saya kan muda, masa saya harus berjuang kudus. Buat opak-opak aja lah, omak lah boleh lah ya kan. Om-om tante deh boleh. Jangan saya dong gitu ya. Tidak. Justru sedari dini, sedari muda, ini sangat strategis, sangat baik sekali. Kalian sangat beruntung sekali. Karena tiga hal ini, bahwa kita memiliki pencipta. Kita tidak hadir di dunia dengan sendirinya. Maka kita harus menyesuaikan dengan sang pencipta kita. Dia kudus, maka kita pun harus kudus. Yang kedua, karena dia Allah yang hakim yang maha adil. Allah adalah hakim yang maha adil, yang menghakimi secara adil. Tidak pandang muka, tidak pandang dulu. Maka kita harus memiliki ketakutan akan Allah. Takut yang level pertama, level basic ya. Takut jangan sampai aku dibuang, jangan sampai aku ditolak di keabadian. Nah, barulah yang ketiga poin terakhir. Sebab hidup kita telah ditebus. Hidup kita bukan punya kita sendiri. Tuhan Yesus sudah membayar kita dengan lunas. Maka kita harus berjuang untuk hidup kudus. Bukan lagi supaya kita tidak masuk neraka. Bukan supaya saya masuk sorga. Tetapi perjuangan kita. Takut akan Allah ini kita arahkan. Karena aku mau membuat dia berbahagia. Membuat dia tersenyum kepadaku. Seperti itu. Oke, wow. Ini sangat menjawab sekali ya. Bagaimana kita harusnya bisa hidup kudus selagi muda. Karena selagi muda justru kita juga, kalau anak muda itu lebih punya energi yang lebih, dan juga bisa lebih, istilahnya berlari. Mungkin lebih tua, mungkin sekarang sudah mulai jogging, atau bahkan cuma jalan kaki gitu ya kok ya. Iya, iya. Oke, mumpung masih muda, dikebut lah. Dikebut. Waduh, bagus tuh. Istilahnya bagus, dikebut. Dikebut. Aku mau nanya satu pertanyaan ke gue yaudah sih sebenarnya. Seringkali kita tuh anak muda, anak muda ya, aku nggak tau sih yang tua gimana ya. Seringkali tuh udah merasa, nggak kok, gue udah kudus kok. Gue hari Sabtu udah nonton kok jam 4 sore gitu. Karena Rwisi On Air atau Minggu. Truth ID jam 11 gue udah nonton. Gue udah streaming, gue udah melakukan ini A, B, C. Apakah, gimana ya, apa ukurannya, atau gimana kita bisa mengukur bahwa kita sudah kudus, atau belum lah isinya gitu. Bisa nggak diukur kok, atau gimana? Oke, pertanyaannya bagus banget. Pertanya. Iya, iya. Pertanyaannya bagus banget. Nah, dan saya yakin ini mewakili juga ya. Mewakili apa yang ada di benak teman-teman muda yang menyaksikan Rwisi ini. Saya kan sudah begini, saya sudah begini. Saya sudah rajin di masa pandemi ini, Truth ID jam 11 ibadah umum saya ikut. Rwisi jam 4 saya selalu hadir. Kurang kudus apa coba gue? Iya kan? Nah, tolok ukurnya memang ini tidak semudah seperti ilmu eksakta gitu ya, ilmu yang pasti. Bukan seperti matematika misalnya, satu tambah satu sama dengan dua. Tapi setidaknya kita bisa melihat ke dalam firman Tuhan gitu ya. Nah, ini sedikit rumit begitu ya, tapi saya mau coba sedikit menyinggung tentang arti dari kata kudus. Kudus itu diambil dari bahasa Yunani ya, yaitu Hagios. Ya, Hagios. Ini artinya berbeda dari yang lain. Misalnya dalam Roma fasal 12 E2, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Itu definisi dari perjanjian baru. Kalau dalam bahasa Ibrani atau dalam Alkitab Perjanjian Lama, kata kudus ini diterjemahkan dari kata kados. Nah, kados ini artinya adalah dipisahkan dari yang lain. Ya, jadi mirip ya, berbeda dari yang lain. Tetapi ada tambahannya. Kalau kados ini untuk digunakan. Atau untuk dipersembahkan kepada Allah. Untuk menyenangkan hati Allah. Nah, ukurannya jadi tidak gampang kan? Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan sudah disenangkan oleh kita? Bagaimana Tuhan sudah disenangkan melalui perkataan saya, perbuatan saya. Ini hal yang sifatnya abstrak. Tapi, jangan salah. Ada roh kudus. Ada roh kudus. Dan firman Tuhan Alkitab berkata, yang berkata, yang bisa mengucapkan, Yesus adalah Tuhan. Tidak mungkin, sorry, ribet ya, belibet. Kita lihat aja. Satu Korintus pasal yang ke, bentar ya, saya cari dulu ya. Satu Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-3. Tadi belepotan ya. Satu Korintus 12, ayat 3. Diralat sedikit gitu ya. Begini bunyinya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorangpun yang berkata-kata oleh roh Allah, dapat berkata, terkutuplah Yesus. Dan tidak ada seorangpun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan selain oleh roh kudus. Nah, jadi yang pertama begini, kita bisa gak mengucapkan, Yesus adalah Tuhan? Bisa mengucapkan, mengaku Yesus adalah Tuhan. Roh kudus ada dalam hidup kita. Tapi belum tentu kita dipenuhi oleh roh kudus. Nah, tinggal berikutnya begini, kita sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau belum? Tuhan itu majikan artinya. Tuhan itu yang mempunyai hidup kita. Nah, poinnya ketiga tadi. Kita sudah berjuang belum untuk membuat Tuhan senang? Membuat wajah Tuhan tersenyum sama kita. Nah, itu pertanyaan yang lain. Dan ini harus dijawab secara jujur oleh kita masing-masing. Bener gak ya? Saya sudah membuat Allah tersenyum. Terus bagaimana? Langkah-langkah praktisnya, simpelnya begini aja, Alphys. Kita coba belajar bikin diary. Bikin agenda harian. Jam ini, sampai jam ini kita ngapain? Terus jam ini kita ngapain? Kalau ada kata-kata yang kasar misalnya, atau sikap-sikap yang membuat orang tua kita terluka kecewa atau terluka marah gitu. Kita catat juga. Nah, lalu kita mengevaluasi setiap harinya. Coba, jam-jam ini lebih banyak kita habiskan untuk apa? Oke. Oh, main game online, 13 jam. Waduh. Misalnya. Nah, kira-kira 13 jam itu alam menikmati gak? Ini lebay lah ya ke 13 jam. Ya, enggak lah ya, enggak 13 jam. 12 jam setengah, oh sama aja. Mungkin gak atlet e-sport kok. Mungkin ya. Ya, jadi kita evaluasi. Setiap butir-butirnya kita evaluasi. Ini berapa persen ya? Di poin A ini, ala ikut menikmati gak ya? Ini bikin ala tersenyum gak ya? Wah, ini pasti ala terluka nih. Ala terluka. Contohnya, misalnya ya, ini kan zaman internet. Wah, tiba-tiba muncul pop-up iklan yang video-video yang gak pantas. Video-video yang gak senonoh. Wah, kita tergoda. Kita klik, nonton tuh. Makin banyak lagi tawarannya. Makin kita nonton. Akhirnya berjam-jam nonton tontonan yang tidak pantas. Ini udah gak usah tanya. Ini pasti kita coret ya. Pasti membuat ala murka. Ala tidak senang. Nah, kita belajar evaluasi. Ini sesuai dengan Mas Murpasal 90 yang berkata, Ajar aku, Tuhan, menghitung hari-hari. Agar aku beroleh bijaksana. Nah, jadi sangatlah ideal bagi anak-anak muda. Eh, kalau anak-anak lagi ya. Bagi orang-orang muda. Bagi youth ya, R-Y-C. Untuk belajar menghitung hari. Supaya bijaksana. Caranya begitu. Libatkan Tuhan. Tanya, ajak dialog. Ajak diskusi Tuhan. Tuhan, ini engkau ikut menikmati gak ya? Tuhan, ikut disukakan gak ya? Nah, persentasenya lalu kita bandingkan. Oh, hari ini aku puji Tuhan 51 persen. Menyenangkan Tuhan. Jawab secara jujur. Bukan untuk dipamerkan ke orang lain kok. Untuk diri sendiri. Ya, mengevaluasi. Hari demi hari harus ada progres. Ya, mungkin fluktuatif. Mungkin naik turun-naik turun. Tapi progresnya, trendnya harus uptrend. Harus selalu cenderung naik. Ya, uptrend. Jadi, seperti itu. Pertanyaannya sangat bagus. Dan saya yakin memberkati teman-teman sekalian. Ya, ya. Wow, oke. Jadi, dimulai dengan membuat jurnal pribadi sendiri ya. Gak perlu dikasih tau ke orang. Makan kalau bisa, bikinnya kode-kode aja ya. Ini dosa yang misalnya bohong. Kodenya kotak misalnya gitu ya. Sekarang nanti ada orang yang baca. Wih, dosa lu banyak juga. Nanti kelihatan kayak gitu. Ya, ya. Kode-kode bagus ya. Bagus. Dan juga, kalau aku juga pernah ya melakukan ini ya. Evaluasi setiap hari. Terus pernah mundur gitu. Evaluasi setiap minggu. Eh, akhirnya malah. Enggak lupa tuh hari H-7 yang kemarin, H-6 kemarin tuh lupa. Dosanya apa gitu. Jadi, lebih baik evaluasinya tuh setiap hari. Ya, sebelum tidur atau mengawalnya. Iya, betul. Gitu. Oke. Betul sekali. Oke, oke. Sangat-sangat. Hari ini sangat terberkati banget ya. Tadi pas ke Yehuda bilang notes atau bikin catatan tuh, aku langsung tersentuh juga. Oh iya. Karena aku udah mulai lupa lagi nih tentang evolusi harian tuh. Oke. Iya. Oke, oke. Oke. Thank you banget ke Yehuda. Karena kita waktunya sudah cukup bentuk. Kita harus mengakhiri ini. Semoga teman-teman bisa belajar banyak. Bisa belajar bagaimana. Kenapa sih kita harus punya hidup kudus. Kita harus hidup kudus ya. Dari tiga poin ini. Kalian renungin lagi. Kalau masih bingung ulang lagi ya. Pencet itu row di keyboard kalian ke kiri, 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 kiri. Gitu ya. Oke, oke. Supaya bisa makin meresap. Oke. Thank you ke Yehuda. Mungkin ke Yehuda boleh sekaligus menutup kita dalam doa. Ya, baik. Mari kita berdoa untuk mengakhiri acara kita sore hari ini. Bapak kami mengucap syukur buat persekutuan kami yang indah pada sore hari ini. Kami berbahagia. Kami bersuka cerita. Mendengarkan firmanmu. Kami juga bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami. Untuk kami memperbaiki diri kami. Anak-anak muda memilih kesempatan yang banyak untuk berjuang hidup kudus. Tuhan tolong kami. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar firmanmu. Namun kami juga dimampukan oleh roh kudus untuk menjadi pelaku-pelaku dari firmanmu. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri doa ini dan akhiri persetuan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Teman-teman RWC juga jangan lupa. Minggu depan masih ada RWC on air jam 4 sore seperti biasa. Dan juga yang paling penting. Kalian jangan keluar-keluar rumah dulu. Jadilah berkat bagi orang lain dengan cara jangan keluar rumah. Jangan mentang-mentang gara-gara lu orang Kristen dilindungi ya kan. Wah, gue bisa lah. Gue antivirus lah gitu. Jangan. Oke. Oke, terima kasih kok Yehuda atas pemberitaan firman-nya hari ini. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Tuhan perkenankan aku. Selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian. Ku iri Tuhan. Tuhan ku pegang janjiku. Setia sebagai sahabatmu. Senantiasa bersama menunaikan tugas Bapak. Selesai akhirnya. Tuhan ku bersedia. Hidupku dus tak berjalan. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajar ku berpikir seperti dirimu. Bawaku Tuhan. Tuhan perkenankan aku. Tuhan perkenankan aku Selalu ada di sampingmu Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian Ku iri Tuhan Tuhan ku pegang janjiku Setia sebagai sahabatmu Senantiasa bersama menunaikan tugas Bapak Selesai akhirnya Ku bersedia hidup kudus tak berjelas Takkan lagi dalam percintaan dunia Ajar ku berpikir seperti dirimu Bawaku Tuhan dalam perjuangan Katakan Tuhan ku pegang janjiku Tuhan ku pegang janjiku Setia sebagai sahabatmu Senantiasa bersama menunaikan tugas Bapak Selesai akhirnya Ku bersedia hidup kudus tak berjelas Takkan lagi dalam percintaan dunia Ajar ku berpikir seperti dirimu Bawaku Tuhan ku berpikir Bawaku Tuhan dalam perjuangan Bawaku Tuhan dalam perjuangan Bawaku Tuhan dalam perjuangan Bawaku Tuhan dalam perjuangan Terima kasih telah menonton